Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini aku ingin berbagi bagaimana cara sederhana mengukur transistor transistor apa nih kalau orang bilang ini transistor jengkolan mungkin karena bentuknya seperti buah jengkol mungkin tapi bagi yang pemula silahkan disimak tutorial sederhananya Bagaimana cara mengukurnya dengan menggunakan apa nih kompol gas ini transistornya masih bagus ya ke pertama kita ambil contoh satu satu caranya kita kita lihat disini kakinya itu kakinya cenderung ke sebelah sini ke kanan kita ambil dasar sebelah sini agak kosong dan sebelah sini cenderung ke arah kakinya itu kesebelah sini jadi anggaplah posisinya tuh seperti ini anggap posisinya seperti ini perhatikan kaki transistor cenderung ke sini jadi kita posisikan seperti ini jangan seperti ini ini cuma dasarnya cenderung seperti ini kemudian kita sediakan kompor gasnya kita set dia di dioda bagian digital tapi bagian analog kita bisa di set dia di bagian kilo ohm kita on kan kemudian kenapa saya anjurkan posisi seperti ini jangan seperti ini ini mempermudah kita mengukurnya menggunakan ini karena kita akan mulai dari kaki ini kaki ini kaki tengah dan ini jadi kakinya itu sebenarnya tiga sama pada transistor lainnya kakinya tiga tapi disini cuma dua yang tiganya yang mana tiganya yang di bodinya ini ini kaki kolektornya nih kalau tak salah ya ini kolektornya kaki ini basis ini kolektor dan ini emitter jadi bentuknya seperti ini jadi enak mengurut mengurutkannya itu enak basis kolektor emitter kayak gitu kalau gini kan susah kebalik emitter kolektor basis tuh jadi enaknya gini jadi ngukurnya pun enaknya gini ya posisinya ya jangan begini kita mulai caranya kita tidak tahu ini tipenya NPN atau TNP caranya lihat apabila ini sudah kita set kita tes dia yang ini ke kaki yang ini nih yang ini dan selanjutnya yang ini Hai jika tidak ada connect sama sekali kemungkinan itu bagus dan kita balik kita memposisikan yang hitam sebelah kiri sekarang yang merah yang sebelah kiri ini sudah kemungkinan bagus ya teman-teman dengan teknik pertamanya kemudian kedua yang merah kita posisikan di sini sama seperti awalnya di situ bergerak sekitar 600 Ohm dan kaki selanjutnya di sini juga bergerak sekitar 600 Ohm itu artinya ini transistor bagus ini cara ngeceknya cuma seperti itu pertama kita tes dulu terserah mau yang merah diluan atau yang hitam duluan untuk memposisikan sebelah sini itu terserah yang merah dulu atau yang hitam dulu begini Hai jika tidak bergerak dan kita kesinikan juga tidak bergerak itu kemungkinan bagus dan kita akan balik dia jika kita balik itu bergerak itu pasti bagus tapi penghubung ini ini kan sekitar 5-600 5-600 kalau konflik seperti ini tuh konflik langsung itu artinya rusak oke terima kasih kita tadi sedikit tips untuk pemula Bagaimana caranya mengupur transistor jengkolan seperti ini terima kasih jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe ya teman-teman